Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Anas di channel M.A.Tek Kali pertama ya channel ini tuh bahas gadget smartwatch dari Apple Karena sebelumnya itu nggak pernah Oke, di depan kita ini ada Apple Watch SE 40mm Pertama rilis tahun 2020 itu harganya 5,5 jutaan Sekarang kalian bisa dapetkan dengan harga cuma 3,2 jutaan Tapi itu kondisinya second, katanya sih mulus like new Full set cuma untuk kelengkapannya itu OM Nah, untuk produk Apple harga 3,2 jutaan itu ya bisa dibilang cukup murah Tapi kalau kita bandingkan dengan smartwatch yang biasa dipakai di Android Harga segitu ya memang cukup mahal Tapi memang sih produk Apple itu beda level ya Nah, Apple Watch SE ini hanya cocok untuk menemani smartphone iPhone ya Jadi nggak bisa dipakai di Android Oke, untuk penampakan boxnya seperti ini putih panjang Ini boxnya seperti yang saya bilang tadi ya OM Karena yang original itu disini ada logo Apple dan tulisan Watch Terus disini ada keterangan SE 40mm GPS Ini masih di plastikin ya Oke, kita langsung buka aja Nah, ini memang bukanya itu agak susah Di dalamnya seperti ini Ada si Apple Watch-nya Ini warna strapnya itu putih Kita taruh dulu Terus kita buka lagi Bukanya dari sini Di dalamnya Ini ada apa? Ini bisa dibuka apa? Enggak Ini nggak bisa dibuka ya ternyata Terus disini ada cadangan strap Ini untuk ukuran yang lebih panjang ya Ukuran L Kalau yang terpasang ini ukuran M Terus ini ada kabel charger Bentuknya kayak gini ya Bentuk piringan Bulat Terus disini Udah itu aja isinya Nggak ada buku panduan Oke, sekarang kita lihat di Apple Watch-nya Disini masih di plastikin ya Kita lepas dulu Nah, untuk kondisinya Ya, memang disini itu masih mulus banget ya Like new Ini second rasa baru sih Nah, dilihat Dan dipegang gini aja Udah kelihatan ya Produk Apple itu kualitasnya bagus banget Ini beda jauh sama smartwatch Yang harganya itu di bawah sejuta Untuk bahan frame-nya Ini dari meta Dan untuk bagian belakang Ini dari kristal safir dan keramik Ini memang mantep banget Sedangkan untuk bagian depan nih layarnya Pasti licin banget Khas smartwatch mahal Apalagi dari Apple Apple Watch Ini licin banget Dan sudah terproteksi oleh Ion X Transglass Di bagian belakang ada sensor-sensor Oke Untuk strap-nya disini juga Asli ya Bukan strap murahan Ini halus banget Dan ini Ngelepasnya itu Gimana nih Oh, disini ada tekanan ya Nah, ini ditekan Dan digeser Disini Nah, disini ada tulisan kecil-kecil Seperti Apple Watch SC 40mm Aluminium Keramik Kes Terus Ion X Glass GPS Dan Oh ya, ini ada keterangan Kalau sudah tahan air Dengan kedalaman 50 meter Mantep Bukan cuma 3 meter aja Ini ada tombol Lubang untuk microphone Dan Ini lubang untuk speaker Terus Ini ada navigasi Yang bentuknya itu puteran Oke Sekarang kita Coba nyalakan ya Nah, ini gak mau nyala Mungkin baterainya habis ya Bentar Ini saya Charger dulu Oke Balik lagi Jadi ini sudah Saya charger Tadi itu memang Baterainya habis Nah, pertama dinyalakan Itu kita harus Nyambungin Apple Watch ini Ke perangkat iPhone Dan ini sudah Saya sambungkan ke iPhone X Memang step by stepnya itu Banyak banget Yang harus kita lewati Tampilan watch face Bawaannya secara default Seperti ini Pastinya ini masih bisa diganti Dengan kita Tambahkan di Aplikasi Apple Watch Di iPhone Seperti ini Dan pilihannya itu Memang banyak banget Langsung kita ganti Disini Bisa sih Kita tekan dan tahan Sama seperti Smartwatch murah Yang biasa kita Bahas ya Nah, disini Pilihannya itu Banyak banget Nah, ini untuk Navigasinya bisa Pakai Tombol yang disini Bisa ditekan Ini bisa juga Digeser kayak gini Diputer Kalau ditekan ini Masuk ke Menu dan juga Back Nah, untuk layarnya Disini kualitasnya itu Memang Bagus banget ya Khas iPhone Karena pakai panel Retina LTPO OLED Itu dengan kecerahan Seribunis Seharusnya di bawah Sinar matahari itu Masih kelihatan jelas ya Mantep banget Terus untuk Ukurannya 1,78 inch Resolusinya itu Juga tinggi 448 x 368 Itu menghasilkan 326 ppi Memang disini Meskipun tulisannya itu Dan gambarnya kecil-kecil Tapi detailnya Masih dapet banget Gak kotak-kotak Oke Kita geser dari atas Nah, ini untuk Melihat Notifikasi Terus kalau kita geser dari bawah Ini masuk ke pusat kontrol Seperti wifi Status baterai Dan lain-lain Nah, untuk tampilan menunya Seperti ini Grid Dan ini memang Ya, bagus banget ya Tampilannya itu Kecil-kecil Dan ini aplikasinya Juga banyak banget Dan ini masih bisa Kita tambahkan lagi ya Dengan cara kita download Di App Store Tapi jelas App Store Di Apple Watch ini Aplikasinya itu Gak sebanyak Dengan Apple Watch Yang ada di iPhone Memang karena disesuaikan Dengan smartwatch Kayak gini Oke, kita masuk ke Pengaturan Nah, ini mana pengaturannya Nah, disini Oke, kita masuk ke Umum Mengenai Nama Apple Watch Versinya ini 7.5 Ini pakai Watch OS Dan kalau saya baca Di GSM Arena itu Bisa di-upgrade Sampai ke Watch OS Versi 9 Nah, keterangan Storage Ini yang bisa kita pakai Masih 26 GB Itu storage-nya 32 GB Dan RAM-nya itu 1 GB Untuk prosesor itu Pakai Apple S5 Dual Core Sudah kayak HP Oke, aja Terus kita coba Lihat Untuk aplikasi-aplikasi lain ya Disini ada menu Kompas Dan jelas ini Akurat banget Karena untuk sensor Smartwatch dari Apple Ini tuh komplit Ada akselurometer Terus Giro Heart rate Generasi kedua Yang jelas itu Lebih cepat dan akurat Dibanding generasi sebelumnya Terus ada sensor barometer Terus Ultimeter Yang selalu nyala Dan ini Sensor kompas Untuk konektivitas Yaitu Ada Wi-Fi ya Terus ada juga Bluetooth Terus untuk GPS-nya itu Ada GPS Dan juga Glonass Kita coba Untuk GPS-nya Ini mana Menunya Navigasi Nah, ini memang Ngeloknya itu Cepat banget Dan yang pasti Ini akurat banget Terus untuk menu lain Disini juga bisa Untuk melakukan Panggilan ya Coba Karena disini Sudah punya Microphone Dan juga Ini speaker Tapi speaker-nya ini Gak bisa untuk Dengerin music Kalau music itu Pilihannya Sebagai remote aja Ngeplay-nya disini Suaranya yang keluar Dari si iPhone Atau bisa Pakai earphone TWS Yang lainnya Aplikasi standar Yang biasa kita temui Di smartwatch lain Cuma untuk produk Apple ini Akurasinya dan Kecepatannya itu Lebih bagus ya Dibanding smartwatch Yang biasa kita temui Ini juga ada Tempat untuk kamera Nah Kalau kita lihat Menu di aplikasinya Ya hampir sama aja sih ya Seperti ini Tampilan pengaturannya Sama dengan yang ada Di Apple Watch SE tadi Terus ini pilihan Untuk watch face-nya Kita coba Ganti Mana ya Ganti yang ini aja Oke Dan disini memang Cepet banget ya Beda banget sama Smartwatch yang biasa kita bahas Itu kalau ganti watch face Dengan cara download Itu lama banget Prosesnya Kalau ini cepet banget Karena memang Sudah tersedia Di aplikasi Ini Apple Watch-nya Kita coba ganti lagi Nah mantap Disini cepet banget Nah kalau untuk tombol Yang disini itu Untuk Menampilkan Design apps ya Seperti ini Oke mungkin itu aja Yang bisa saya sampaikan Mengenai Apple Watch SE ini Ya mungkin banyak Kekurangan Wajar aja Karena sebelumnya Channel ini tuh Gak pernah bahas Smartwatch dari Apple Yaitu Apple Watch Apple Watch SE 40mm 2020 Harganya 3,2 jutaan Bagaimana menurut kalian? Silahkan tambahkan Di kolom komentar Oke itu aja Klik like jika kalian suka Dan share jika kalian rasa Video ini bermanfaat Kita jumpa di video selanjutnya Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh